Orang tersebut seperti orang yang hadir ke kantor Tapi dia tidak tahu apa yang dia kerjakan Jadi di segi hadir dia hadir Tapi dia tidak tahu tujuan kantor apa Gimana kalau ada orang dia itu melaksanakan ibadah ritual, sholat, puasa Tapi dia tidak tahu tujuan dari ibadah tersebut Orang tersebut seperti orang yang hadir ke kantor Tapi dia tidak tahu apa yang dia kerjakan Jadi di segi hadir dia hadir Tapi karena tidak tahu tujuan kantor apa Visi perusahaan apa Maka dia seperti hadir di kantor Tapi dia tidak tahu apa yang dia kerjakan Dia pokoknya kerja, suruh nulis-nulis, suruh duduk-duduk dan seterusnya Maka orang seperti ini dari segi disiplin Dari segi kehadiran dia sah Dapat gaji, ya Sama secara fikir sholat dia sah Terpahala, ya Tapi dia tidak bisa meng-upgrade dirinya Kualitas dirinya Maka dia tidak bisa naik pangkat Menjadi manager dah Atau menjadi... Karena kan dia hanya gitu-gitu saja Nah, makanya harus ditambah dengan mencari ilmu Caranya bagaimana? Berusaha Bapak Ibu membaca Fado'idul A'mal Keutamaan aman Sekarang sudah mudah Tinggal Bapak Ibu mau sholat duha Apa ya keutamaan sholat duha? Kering Dapat jawaban Oh, satu, dua, tiga, empat Nabi bersabda Nabi bersabda Nabi bersabda Terus, aku ingin sholat tahajud Maka kering Keutamaan sholat tahajud Langsung buka Oh, ini keutamaannya Ini Itu yang paling penting Tahu keutamaannya Karena semakin tahu keutamaannya Semakin mantap kita beramal Seperti tadi Kita, saya ajarkan Doa Allahumma ajiri menenar Ibu-ibu sudah hafal semuanya Dan sering dibaca Tapi setelah tahu keutamaannya Wah, luar biasa Kalau dibaca tujuh kali setelah sholat subuh Dan mati di hari itu Direp Bebas dari api neraka Kalau baca setelah mangarib tujuh kali Malam itu dia wafat Maka dia masuk Masuk surga Tanpa Tanpa masuk neraka Masya Allah Luar biasa Itu untungnya Kita tahu keutamaannya Itu yang paling penting Jadi mulai sekarang Biasakan Cari keutamaannya Tidak harus Nanti Tanya ke Ustaz Kalau suama Bapak Ibu Sudah yakin Tapi kalau nanti kulang yakin Boleh, cek Pak Ustaz aku baca di sini Di Google dapat begini-begini Benar ya Pak Ustaz? Nanti kita jawab Seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rasulatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi mawala Alhamdulillah Rahimakumullah Abi Amir Mengasuh sebuah pesantren Fad Institute Pesantren Fad ini Ada di Jakarta Ada juga di Sukawami Bogor Mereka rata-rata adalah Anak-anak yatim Dan mereka Belum punya asrama Belum punya masjid Dan juga mereka Membutuhkan pembebasan lahan Untuk pesantren Teman-teman Membantu Para penghafah Al-Quran Adalah menyiapkan mereka Punya masa depan yang cerah Dan Otomatis kita juga Membantu diri kita sendiri Karena dengan membantu mereka Menjadi penghafah Al-Quran Menjadi para ulama Semua kebaikan Yang mereka kerjakan Setiap huruf dari Al-Quran Dan mereka ulang-ulang Kita semua Kebahagiaan pahala Bukan hanya itu Nanti di alam akhirat Di surga Mereka akan datang Menyambut kita Dengan mahkota yang indah Dan kita semua Yang bernonasi untuk mereka Kita akan diberi mahkota yang indah Di pintu surga Sehingga kita semua Bahagia selamanya Di akhirat Ayo bergabung Membantu para santri Yatim du'afa Penghafah Al-Quran Di pesantren Fadil Tarsir Di Sukawangi Bokor Melalui Rekening di bawah ini Semoga Allah berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh